hai 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 Waalaikumsalam warahmatullah Ahmad Sakti dari silakan Pak segini saya sebagai sopir freelance sopir travel wisata di dunia wisata itu kita sering mengantar tamu di misat oleh-oleh di rumah makan di tempat wisata itu kami sering mendapatkan tips dari apa toko-oleh-oleh ya itu itu bagaimana hukumnya anda freelance ya tidak terikat dengan perusahaan apapun tidak 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 baik cukup bapak syukur wajizahum waalaikumsalam warahmatullah Hai baik posisi beliau sebagai super freelance yang tidak terikat dengan perusahaan apapun kemudian ketika mengantar tamu ke sebuah toko oleh-oleh atau ke tempat-tempat yang lainnya beliau dikasih hadiah oleh pihak toko wallahu ta'ala alam selama disana sebelumnya tidak ada kerjasama dalam arti pihak toko tidak berpesan kepada anda tolong nanti tamunya ditaruh sini kamu kamu akan saya kasih hadiah selama tidak terjadi kerjasama seperti ini Insyaallah hukum asalnya hadiah ini diperbolehkan dan itu tidak masuk dalam kategori riswah atau sogo namun pihak toko memberikan hadiah kepada anda atau sukarela yang dia berikan kepada anda tapi kalau ada kerjasama misalnya pihak toko sudah meminta nanti tolong tamunya ditaruh sini kamu akan saya kasih hadiah sekian saya kasih tips sekian wallahu alam yang dohir ini masuk dalam kategori sogo dan seperti ini hukumnya dilarang dan ini salah satu diantara penyebab kadang supir itu tidak menguntungkan bagi klien tapi dia malah lebih menguntungkan bagi pihak toko dalam arti begini ada toko lain yang mungkin lebih murah dan barangnya lebih bagus tapi dia sengaja milih toko yang sebelahnya kenapa karena toko yang kedua ini ngasih tips sedangkan toko yang pertama belum tentu ngasih tips maka dia lebih milih toko yang ngasih tips meskipun barangnya lebih mahal atau dari sisi kualitas lebih rendah sehingga itu lebih menguntungkan toko dibandingkan klien yang dia bawa padahal dia digaji oleh klien dia dibayar oleh klien seharusnya dia layani mereka para klien bukan malah memberikan keuntungan bagi toko wallahu ta'ala alam selamat menikmati selamat menikmati